Halo teman-teman, selamat datang kembali di Another Plenty video Hari ini saya ada unboxing dan saya mau reporting saya punya houseplant yang saya order dari Ringgarden which is tempat saya selalu beli houseplant yang rare ataupun uncommon punya houseplant sebab bagi saya sangat yakin dia punya houseplant memang sangat-sangat steady dan sangat-sangat mudah sangat-sangat mudah, steady, lepas itu harga pun tidaklah mahal sangat jadi sangat-sangat berbaloi lah, memang berbaloi dengan kondisi 2 houseplant yang dia jual ada 1,2,3,4,5 plant di sini jadi sekarang buka satu-satu tengok packaging dia, nice kan guys? the best part Ringgarden punya packaging dia punya packaging kan dia guna ini apa ini yang nak panggil? apa nama dia ini? kabel tie dia guna ini kabel tie untuk kasih ketat supaya itu supaya itu tidak bergoyang tidak bergoyang dan dia tidak berhambur dia punya pokok di dalam so basically dia just tap gulungan dia guna solid tape so the plan dia beginilah kan senang kemas dan tersusun so saya on lampu supaya nampak terang sikit so ini pilih adren Bob C Bob C ke Bob C sebutan dia lama sudah saya ayam this plant tapi tidak berkesempatan beli and finally kebetulan si abang rin dia jual so ya so this 1,2,3,4 plant come in a package punya price which is 1 price 4 plant so actually dia still a baby plant baby plant punya package but i don't think it's a baby some of them macam teenager which is sudah the most plant yang saya mau dalam dalam itu package is this one federal mexicanum which is oh yoo oh yoo since saya dapat itu federal ataupun pensil sama Billy Thai saya nampak mexicanum terus saya macam oh itu lagi dalam listing saya itu lagi dalam listing saya so macam juvenile form dia tidak nampak telinga dia lagi kan kan tapi kau tengok kalau sudah dia hush ah steady spying betul tengok dia punya daun ahhhh and then this is a baby epipremium skeleton key which is dia punya baby tidak nampak lagi dia punya macam itu berlangkas punya pattern so ya ahhh pun 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 lah semua pun pun ahhh pun wishlist tapi yang ahhh on the spot punya wishlist terus yang dapat dibeli so this one is a cibu blue photos ahhh this one punya cibu blue ada sudah dia punya fenestration ada lubang lubang sudah the one yang saya beli dulu itu belum lagi ada lubang lubang dia even though sudah ada empat sudah ada empat daun this one ada dua daun apa yang paling saya suka nih ringgaden punya houseplant kan guys dia punya nih potting mix sangat-sangat well drained sangat-sangat well drained ini tidak daun yang saya sebutkan tadi macam-macam tidak sebutkan saya lepaskan tadinya ini tidak daun-daun subhastatum subhastatum baby mana ada baby coming soon dan baru pun macam keluar-keluar sudah ehhhh sebenarnya saya tidak tahu dia punya total care untuk any time saya tahu basic dia sejak because Peter Dreden punya growing punya proses saya tahu tapi specifically diorang punya care macam mana yang extreme care macam mana diorang nih saya belum saya belum mahir lagi lah kecuali ini si blue blue lah so ya saya sudah ada saya punya potting mix disini yang yang kalau tidak cukup saya boleh saya boleh tambah saya boleh tambah saya mula daripada yang kecil dulu lah yang ini epipremnam skeleton clee epipremnam skeleton clee yang tidak keluar lagi dia punya berlangkas style saya rasa ini pot mode lah untuk dia untuk epipremnam skeleton ini saya rasa basic penjagaannya mungkin lebih kurang juga dengan epipremnam yang lain saya rasa lah eh saya epipremnam yang yang saya baca dan saya ada buat sedikit research cuma diorang ni kalau boleh bagi sedikit lebih sedikit humidity so they will be appreciate it they will say thank you to you and then mereka akan lebih lebih apa namanya lebih lebih meriah lah lebih cepat lah progress progress mereka punya pembesaran so ya kalau kamu ada extra 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 information macam mana penjagaan ni epipremnam skeleton key specifically boleh juga share di bawah guys share-share kamu punya information tips mana tahu juga berguna untuk saya potting mix si abang Renny lebih kurang juga dengan saya punya potting mix tidak juga jauh beza tapi dia ada letak to burn eh dia ada letak to pumice sedikit lah so ya dan for the first one ini dia epipremnam skeleton key so next one is so i think sibuk blue pun muat yang ini so saya simpan ke sana saya punya renaissance sibuk blue potos ini pun juga antara potos yang under my experience yang a bit slower untuk saya setelah kalau orang guys so untuk saya ada sedikit slow grower terima dia selo guna pasu enam inci sangat besar sedangkan daun dia sikit saja so saya rasa dia terlampau guna energi yang banyak untuk dia push out untuk dia push out setiap daun baru jadi i decided to remove dia dari pada pot dia asal itu sebab dia betul-betul 2 bulan dia tidak bagi daun baru so saya kasih pindah dia jadi saya kasih masuk dia dalam water propagation mula-mula saya guna apa nama dia mula-mula saya guna botol kaca yang clear but then saya ada terbaca satu perkongsian kawan juga di dalam plant community tapi bukan Malaysia punya plant community saya ada joint plant community international punya so dia share disana guna botol yang gelap so kebetulan saya ada botol gelap itu vitamin C punya botol itu so saya guna tu as a water propagation untuk saya punya si buburu tu satu bulan satu daun baru dia bagi saya kau ya setelah another bot epipremium eh ya lah epipremium si buburu so next one is ini pilih dengan sub-house tetem beza dia dengan mungkin pernah nampak lebih kurang sama tapi kalau sub-house tetem dibelakang dia dia punya warna nih warna apa nih merah 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 kan begitu sorry lah guys saya pengen camera style saya tidak pandai apa kasih tunjuk di camera so ya ya tinggi sudah berarti sabar membungkasi punya pasuk-pasuk recycle as you know guys field and run saya antara antara family yang paling saya minat is field and run second the second one first one memang monstera lah itu kalau tidak boleh lawan lah monstera tempat pertama second one is field and run family sabab ini field and run pun even even dia field and run tapi dalam tu sub-family field and run tu banyak yang cantik-cantik punya um so ya ini dia field and run sub-house title setel senang saja kan cepat sejak report senang saja so ya ini diantara saya punya wish list aa yang which is saya kena saya mau juga dapat dia dalam list ya so now sudah bulan empat awal betul pula saya dapat aa so ya saya tidak tahu lah emm happiness happiness buying plan is emm tidak boleh compare tidak sama dengan happiness car shopping happiness buying a new plan is seriously or this one ke kecil saya cek dulu akar dia tiap apalah saya pakai kecil kau nak besar lah sama kak so ya guys aa kalau kau tanya saya apa aa house plan seller house plan yang paling best aa di malaysia ni aa without hesitation saya akan recommend kamu tu rain garden aa sebab saya sangat-sangat mempunyai dia punya apa house plan saya tidak pernah kecewa lah tidak pernah lah kecewa kalau beli sama dia i don't know why sebab aa dia sangat professional dalam penjagaan house plan aa dan aa house plan yang sampai setiap kali sampai aa alhamdulillah tidak pernah lah mengecewakan saya saya sangat sangat-sangat aa senang-sangat senang sudah lah senang dealing sama dia senang deal senang deal senang deal aa penjagaan aa penjagaan aa 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 biasanya kalau yang penjagaan ni aa kalau yang aa begini kan selalupun saya akan letak juga di atas di sekal buat dengan spagnum moss untuk hold lagi dia punya moisture saya suka buat begitu banyak orang cakap adalah bukan banyaklah adalah orang cakap jangan buat begitu nanti buruk dia punya batang tapi dia punya batang itu buruk kalau letak itu spagnum moss itu yang terlampau basah memanglah dia buruk janganlah letak dia basah kasih perah lah betul-betul itu spagnum moss supaya dia apa yang namanya hmm tidak 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 merosakkan itu pastinya houseplant sendiri so ya this one is pilodendron bopsi macam bopsi kah bopsi kah how to how to how to sabut ya how to sabut so ya guys as i mentioned if you guys ada special tips atau special care untuk houseplant yang saya report hari ini feel free untuk share kamu punya cat tips penjagaan pasal durami guys di comment di bawah share please do share with me saya rasa philodendron species saya sudah macam saya tidak kira berapa mungkin saya mau buat next video hari itu saya buat awal-awal tahun eh awal-awal tahun last last year macam saya buat pilodendron in my entire collection saya cari balik kalau ada saya masukkan dalam saya penyakat dalam video ini saya rasa macam saya pernah buat saya lupa untuk saya cari balik untuk saya cari balik back to cerita yang dah dibalik kan pasal antara seller Malaysia yang saya recommended eh yang saya recommend kamu guys untuk beli ya kalau kau tanya saya yang paling anulah paling top memang saya akan suggest rain garden rain garden is my top recommendation the second one is plenty goddess lepas tu the third one is kokok potter ini yang besar punya seller ya yang memang professional punya seller yang memang itulah speciality dia kalau yang biasa punya kalau yang biasa punya kalau terkelar dia punya tidak cukup pula saya punya potong 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 lepas tu plant diary lepas tu kalau yang orang perseorangan punya seller saya recommend abang api kak ilah anis fazila dan selalu saya deal orang perseorangan punya house plant seller ni memang ada orang lah servis pun okey tanaman pun okey lepas hati memang why you buyang buyang bukci you you haus kak potong ni yep the this one clear banget ngam cun cun saya punya potting potting mix so ya we done pada philodernium baksin so yep berpuas hati sangat-sangat berpuas hati sangat-sangat happy finally even though si abang yang jual dia as a baby baby combo but for me diorang bukan baby bukan sama baby mungkin yang baby ni skeleton ni sama yang sisi book blues ni yang ini bukan baby sudah ni teenager sudah yep itu saja guys so ya as i cakap tadi kalau kamu ada extra tips ataupun extra care pasal diorang punya penjagaan yang special feel free guys untuk share kamu punya tips tips bagaimana jaga di bawah ya and thank you so much juga untuk kamu punya kekongsian in advance thank you for joining me reporting hari ini bye assalamualaikum see you guys in the next video bye bye bye